Berjumpa lagi di pusat karya bersama Mbah Plun Mbah Plun, oke Saya akan menyayur lombok sahabatku atau menyayur cabai ya Bumbunya, bawang putih, bawang merah, gula, terus garam ya Nah, sudah kita masukkan cabainya di wajan Nah, langsung kita ulek dulu untuk bumbu, bawang merah, dan bawang putih, gula Setelah kita haluskan ya, lalu kita goreng Ya, cuman Beginilah caranya nyayur lombok Nah, langsung kita masukkan Terus kita goreng ya Nah, HP kita ingat dulu ya HPnya kita ingat dulu Ini gerucuk air dulu Nah, untuk persiapan Nah, sekaligus kita cek lekan Apinya Kecil saja Nah, itu nanti pasti metik ya Harus ditutup Supaya tidak memletik Nah, memletiknya itu apa bahasa ini Masalahnya Nah, harus kita kurin Wah, makannya tiga hari ya Jangan langsung Kalau langsung Biasanya Baik, pedesin tidak ukur Padahnya tidak umum Saya biasanya makannya Kalau sudah tiga hari baru kita Makan ya Supaya tidak terlalu Petit Ya, mengambil cukup sedikit Cukupnya saja Tidak perlu Banyak-banyak Terus Daun salam Terus Daun salam Terus Klaus ya Klaus ya sampai lali Kita matui Daun salam Cukup tiga lembar ya Terus Laos Wih, laosnya tidak bisa mukul Ini Laosnya tidak bisa memukul Hanya kita tulis Oke ya Tariknya dipukul Kita kasih Laos dua Nah Ih Mulai Petit Nah Kita tutup Sebentar Sahabatku Kita Kasih lagi ya Supaya Lebih Mantap Rasanya Rasanya Supaya Mantap Lagi Kita Bisuk Udang Nah Kita Bisuk Udang Mantap Rasanya Biar Mantap Kita Bisuk Udang Nah Setelah Ini ya Kita Kasih Ampas Istilahnya Ampas Ampas Ampasnya apa Ya Ini dia Ampasnya Kita Kasih Ampas Nah Wes Gede Gede Cilik Cilik Nah Cilik Gede Seja Nah Ampas 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 Sekiranya Carry Ampas Ampas Aturan Carry Gak Apa Akhirnya Aku Gak Bisa Bulat Balik Nah Setelah Ampas Dimasukkan lalu kita lalu kita masukkan air ya secukupnya air secukupnya Hai guru cukup 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 wes tadi Oke Oke sahabatku tinggal menunggu kalau sudah mendidih diangkat selesai Sekian dukung terus video Nimba Perundu dengan cara like dan subscribe Terima kasih sampai jumpa lagi